Selamat pagi Pemirsa pecinta Channel ABD TV Pagi ini Abah sudah tiba Di Pantai Widuri Deburan obak begitu terasa Penonton bisa rasakan Deburan obak yang ada disini Seperti nadar Abah Pada waktu channel ini dibuat Apabila Channel ini Mencapai Seribu subscriber Maka Abah sudah bernadar Akan memperlihatkan Wajah Abah Karena kalau tidak sampai seribu Memang rasanya malu Karena sudah seribu Malam hari ini tepatnya di Pantai Widuri Abah akan mencoba Memberanikan diri Agar wajah Abah kelihatan Sehingga penonton setia Channel ABD TV tidak lagi Penasaran Siapa Abah Rasteni sebenarnya Nah Mungkin Anda di rumah penasaran Apa yang akan dibawa pada malam hari ini Kok dengan Dengan Situasi Di pagi Pagi Abah datang di Pantai Widuri Ada sesuatu yang ingin Abah sampaikan Bahwa di Pantai Ini Ratusan tahun yang lalu Terjadi sebuah peristiwa yang Sampai hari ini Menjadi cerita yang turun temurun Bahkan menjadi mitos Bahwa di Pantai Widuri Ini ada kisah Tentang seorangnya Widuri Mungkin Sebagian dari kalian Pernah mendengar Baiklah Ayo ikuti Penelusuran Abah Tentang Siapakah sebenarnya Nyewi Duri Pagi hari ini Abah Tidak lagi sendirian Abah akan Menemui Salah satu Kru ABD Yang menemani Pinjang-pinjang Pagi hari Di Pantai Widuri Ayo Kita temui Bareng-bareng Kru ABD Mas Dibios sudah ada disini Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya bahagia sekali Pada malam hari Akhirnya kesampaian juga Saya menemani Abah Menelusuri Sisi misteri dan sejarah Sebuah lokasi Karena emang saya juga punya Nadar Kalau sudah seribu lebih Saya juga punya keinginan Untuk menemani Abah Explore Wah ini yang memang gini mas Kalau sebuah Explore Explore Hostunggal Itu Sampai jalan ya Kalau hostunggal Bicara Kadang Mengalami kebosanan juga Iya Statis ya Iya Lalu apa Ide nya Bisa jadi hilang di tengah-tengah Kalau ide hilang di tengah-tengah Aduh Repot Berdua kan gak sepi dan dinami Iya Betul Nah Ini bah Dan dulu saya maksa Abah dan teman-teman Untuk liputan Di Widuri Iya Karena Di sini itu kan Sebuah ikon Tempat Di Pemalang ya Tempat wisata Ruah sejarah Tiap hari pengunjung rami terus Iya Apakah ini nama tempat Ada sejarahnya Apakah mitos Apakah sebuah kisah nyata Saya pengen digali Lebih dalam Sama Abah ini Iya memang mas Jadi Jadi begini Pantai Widuri itu kan Salah satu pantai Di Kabupaten Pemalang Memang banyak pantai ya Ada Belendung Ada Tingkir Ada Nyamplung Widuri Kenapa Widuri yang paling Terkenal Terkenal Ada apa di sini Iya Memang ada Ada sesuatu yang Sangat menarik di sini Ayo sambil jalan mas ya Iya Biar santai Angin lautnya Kerak kebadan Apa Widuri itu terkait Dengan nama seorang Nama orang Nama orang Nah Pada waktu itu Berarti ratusan tahun yang lalu Ada tokoh wanita Namanya Nyai Widuri Nah Namanya Nyai Widuri itu Diabadikan menjadi Manti Widuri Kalau gak salah Baca itu di abad-abad Abad 17 Ya 17 Kisaran Zaman Zaman Mataram Mataram Islam Mataram Islam Setelah pajang Setelah pajang Zaman Sultan Agung Ya Abad-abad 17 Jadi kan begini mas Nyai Widuri itu Seorang wanita yang Luar biasa Rupawan Cantik Jelita Kalau orang sekarang itu Rampunya hitam Panjang Mesti di Apa Bunga desa Viral Idola Pastikan Pasti Semoga akan berbekat Jatuh cinta Rebutan Umurnya masih belia Sekitar 20an Tidak sampai 30 tahun Masih mekar-mekar Wah luar biasa Mungkin Kalau mas Dibilang lihat Naksir juga Jatuh cinta Yang menjadi Sebuah cerita Luar biasa itu Nyai Widuri Punya suami Umurnya jauh Di atas dari Nyai Widuri Pernikahan beda usia Jauh Beda usia Dulu ada juga Dulu ya Nggak sekarang doang Artinya kalau ada sekarang Kakek-kakek meningkai Sekarang gara-gara matri pasti Tua Kayak Malkara ya Kakak-kakek mencintai seorang Gadis belia Karena kaya raya Cucunya aku dinikai Ini enggak Lah Laki-laki itu namanya kebedaringan Kebedaringan Itu seorang tokoh Kalau Kalau Orang Jawa Mengatakan Yoni ya Sakti ya Pak Sakti Nah Nyai Widuri juga Konon kabarnya orang yang Orang yang luar biasa Tidak hanya Seorang wanita Wanita pada umumnya Tapi dia Konon kabarnya Ahli bidang pertabiban Di samping punya paras yang cantik Makanya Nyai Widuri Milah-milih Suami yang cocok buat dia Iya berarti kan Mungkin Mungkin Sejarah Seorang kebedaringan Bisa menaklukkan Nyai Widuri Karena kebedaringan punya sesuatu yang Kelebihan Kelebihan Sehingga Nyai Widuri Mungkin dalam madu ilmu Atau apa Berarti waktu itu Nyai Widuri akhirnya takruk Mau dinikahi oleh seorang Di bedaringan yang umurnya jauh Lebih tua Berbeda usia Yang luar biasa Itu loh Nah begini mas Biar mas Tidak apa Penasaran Ya Kelirurusannya Bawa Pendidulah Biar lebih enak Biar apa Bicaranya yang tidak Ngos-ngosan Karena semakin pagi Tinggi dingin juga udaranya Iya Angin laut ini Pak Kalau bicara yang tidak di pantai Kalau mas Tiga pagi Mas Debihan Maksudnya di pantai cerita Iya biar menyatu Kita antara cerita dan laut Jadi gini Pada waktu itu Nyai Widuri itu berusia kan Antara 20-an Dibandingkan 70 Sebuah rumah tangga Dipandang kacamata umum Pada zaman itu Dianggap aneh Aneh pasti Tapi kedua si Joli ini Yang beda usia Begitu jauh Hidup Dengan segala cinta Dan kebahagiaan yang luar biasa Kalau orang Orang pada Sekarang Mengatakan Mawadah Sakinah Mawadah Warohmah Iya Sakinah Mawadah Warohmah Berarti sebuah Maliga rumah tangga Yang Tata-tata Tata-tata Melah Disinari Dengan cinta Yang luar biasa Cinta Kesediaan itu Terus Dipupuk Oleh dua 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 orang ini Dua pasang manusia Satu pasang manusia Yang laki-laki Perempuan Yang hidup di Pesisir Pantai Widuri Bicara Soba Kebahagiaan Mas Bawanya Widuri dan Kepedaringan adalah Satu keluarga Yang sangat Bahagia Satu keluarga Sangat damai, satu keluarga yang Betul-betul menjadi Keluarga-keluarga lain iri Karena kebagian Keluarga ini Salih mengisi melengkapi, salih setia Salih mencintai dengan hati Dengan hati yang luar biasa Ketika merasa cinta itu luar biasa Mestikan ada dalam sebuah Perjalanan hidup, ada pernik-perniknya Pasti Suatu ketika Ketika Nyai Widuri dan Kibu Daringan sedang percengrama Tiba-tiba Kibu Daringan pengen pergi Ke Kadipaten Kan itu begini Kalau tidak salah dialognya begini Mungkin mirip-mirip ya Jadi Ketika Kibu Daringan mau pergi Ke Kadipaten Itu kan pamit sama istrinya Nyi Kang Mas mau pergi ke Kadipaten Biarlah warna biru dalam hatimu Biarlah warna merah dalam itu adalah milik Kang Mas Cintaku kepada Muni Tidak akan pernah luntur pada diri Kang Mas Itu kata pendaringan pada istrinya Ikrar setia dan cinta sampai mati Iya Lalu Nyai Widuri juga sama menjawab Kang Mas Segala cinta yang Kang Mas berikan kepada Nyai Akan kami pupuk Akan nyai pupuk Akan nyai jadikan sebagai maliga hidup Yang tak akan pernah tergoyakan oleh apapun Kang Mas Itu ikrar yang Wow luar biasa Itulah Ketika seperti itu Sambil jalan Mas Ibu daringan kan pergi Itu ke Kadipaten Tinggal lah seorang Nyai Widuri sendiri Lagi hidupannya seperti apa Ya Nyai Widuri seperti Ibu rumah tangga padamunya Pada zaman itu kan bertani Menumpuk padi dan lain sebagainya Kan dia ahli herbal Ya mungkin ada jahe Ada kunyit Macem-macem lah Pohon tumbuh-tumbuhan Yang buahnya untuk pengobatan Nah ketika seperti itu Tiba-tiba tergoboh-goboh Dari arah barat muncul Tiga orang Satu orang dipapah oleh dua orang itu Dengan luka-luka yang Cukup mengenaskan Bajunya sopek Lukanya Masih Kelumuran darah itu Siapa orang ini Pak? Nah Ini biar lebih menarik Oh ya nanti Nanti Biar penasaran Begitu Begitu Apa Kedua orang dipapah Sambil nyai Nyai Itu kan Makan tangan gitu Tolong 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 Nyewe Duri kan Kalau orang Jawa Ada apa? Siapa? Hukup Kan tanya Kisah anak siapa? Tolong Ini Ini kawan Ngomongnya kawan itu Tolong kawan saya Kawan saya luka parah Tolong Diopati Karena Nyewe Duri orang yang Belas asih Orang yang suka menolong Maka Laki-laki itu Yang tadi dikatakan Luka Luka parah Akhirnya Sementara Diopati di rumah Di rumah tinggal di situ Diopati Lah Diopati Sampai jam Sampai hari Sampai lama itu Mungkin diperkirakan Satu minggu lah Luka itu hampir sembuh Pada waktu Nyewe Duri sedang Mengodok jamu Merebus jamu Jamu untuk Tanaman buat opat Ya opat untuk Yang terakhir Melihat Siapa itu? Orang tersebut Bukan Melihat Si yang sakit tadi Dia akan terbangun Melihat Nyewe Duri Sedang merebus jamu Kan kaget Nyai Mohon maaf Katanya begitu kan Oh Kisanak Kisanak sudah sembuh Berkat pertolongan Nyai Sekarang Tunggu saya jadi bagus Boleh tanya Mohon maaf Dimana gerangan Suami Nyai Lalu Nyai We Duri Menjawab dengan malu-malu Mohon maaf Kisanak Suamiku sekarang Sedang bergikah di Paten Mungkin Esok Atau lusa pulang Lah Cerita Macem-macem lah Dua orang itu Akhirnya Si tadi Laki-laki tadi Bicara Belum Belum bicara Masih bicara Tiba-tiba Dua orang itu datang Tadi yang Yang tadi Ngomong Ngomong Nguan sewo Ternyata Baginda Baginda Masuk Kisanak siapa Kok menyebutin Baginda Orang biasa Nyai We Duri Kagak Ini siapa Itu kan Baru si Siapa itu Laki-laki tadi Yang disembuhkan Bicara Oh saya Bukan siapa-siapanya Saya juga Sepertinya Bukan Kisanak Pasti bukan Orang sembarangan Nah Kedua orang itu Kan sungkem Oh iya Non sewo pangeran Nah Sebut kata pangeran Nyai We Duri kan Wah luar biasa Antara Di berdesa Baginda Kaget Iya Ternyata Di daerah Yang terpencil ini Didatangi oleh Seorang Pangeran Yang terluka parah Nah dari situlah Dialog itu Akhirnya Laki-laki itu Menyebut Sebetulnya Nyai Mohon maaf Bukan berarti Saya mau Mau tutup topeng Di depan Nyai Tapi Kenapa Dari awal Saya tidak pernah Mengatakan Sebenarnya Siapa saya Tidak lain tidak bukan Agar musuh-musuh Saya tidak tahu Bahwa saya Ada di rumah Dan semuanya Demik keselamatannya Itu ceritanya gitu mas Lalu Kalau begitu Sebetulnya Paduka itu siapa Kan gitu kan Lalu Yang bicara justru Tadi Yang menolongi Itu Munggawai Nuhun sewo Nuhun sewo nyai Bahwa beliau adalah Kanjeng pangeran Papak Burbayo Kaget itu Siapa Si Nyai Widuri Pangeran Tapak Burbayo Pangeran Pak Burbayo Dari Mataram Mataram Yang ada Makamnya juga mas Disini kan Nanti kita bisa Oh iya Nanti kesana Biar lebih Clear Surajaya Kenapa ini Ada oponya kesana Oh iya Ada link ya Betul Memang ada Lalu apa Setelah seperti itu Sebagai rasa Terima kasih Seorang Pangeran Papak Burbayo Kepada Nyai Widuri Maka Dia menitipkan Pusaka disitu mas Sebagai rasa terima kasih Titi pusaka Atau mungkin lebih Gampangnya Memberi mungkin ya Memberi ya Diberikan Sebagai tanda terima kasih Itu dikatakan Bahwa Sebagai rasa terima kasih Saya pada Pada Nyai Perkenankanlah Pusaka ini Biar ada disini Ya Widuri Semua gak mau Jangan pangeran Hamba tidak berani Menerima pemberian itu Tidak Nyai Ini harus 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 saya lakukan Pada Nyai Akhirnya Pusaka itu Ditinggal Ditinggal di Rumahnya Widuri Lah pangeran Burbayo Mohon pamit Pergilah Pangeran Burbayo Karena menunggu sampai sore Ternyata Suaminya gak datang Ahlinya Pengen ketemu Pengen alang dong Masuk di rumah Seorang wanita Tidak ketemu suaminya Gak enak Apalagi Dalam kondisi sakit Sekarang sudah sembuh Pengen ucapkan Terima kasih Sebagai tanda terima kasih Ini lho saya pernah datang Ditinggal di Pusaka itu Wah Tapak Purbaya itu Keluar dari Mataram Sampai ke daerah Pemalang Pasti dari latar belakangnya Apa itu kira-kira belakangnya Mengembara Jadi kan begini Ada dua versi cerita Satu Panggeran Papak Purbaya Untuk membantu Kadipaten Pemalang Yang sudah masuk Keluar yang Mataram Karena ada sebuah Gerumpolan Penjahat Ada satu lagi Panggeran Papak Purbaya Memimpin Peperangan Menuju ke Batavia Caman Komunit Ketika Sultan Agung Menyerang ke sana Nah itu Dikejar-kejar Oleh tentara Mungkin Sampur Begal Mungkin siapa saja Mengalami luka Nah Tadi ninggalkan Pusaka Pusakanya Berupa apa Dan namanya Pasti gak seberang pusak Pusaka yang Orang Pemalang Sambayar ini Dipundi-bundi Sebagai simbol Dari sebuah Tetengger Baik Katipaten Maupun Kerajaan Berarti Berarti sebuah Sebuah Pusaka Terjengah Yang apa ya Pusaka yang Sangat-sangat Dikeramatkan Sangat dikeramatkan Kalau Sebagai simbol Kalau sebuah Katipaten Atau Kerajaan Memiliki pusaka itu Maka Konon kabarnya Apakah Kerajaan itu Kuat Kuat Pertahan Namanya Keres Yai Sitapak Sitapak Ceritanya gitu Setelah tadi Saya teruskan Biar Mas Dibio Nanti Wah Abad tadi Kenapa gak cerita Sampai tuntas Ini saya ceritakan Ketika Pangeran Purbaya Sudah pergi Ya ibu diri Sudah berjalan Seperti biasa Sebagai seorang Ibu rumah tangga Ngursi Mungkin Ternak lah Mungkin Pohon-pohon Di Tanaman-tanaman Dan lain sebagainya Kan Ketika Nyebiduri Sudah asik Menubuk padi Di depan rumah Dulu menubuk padi Oh Di belakang Di belakang Lesung itu ya Lesung dan Alu ya Sedang menubuk padi Sante Maaf Batu Sakit semangat ya Abah Ya Sedang menubuk padi Dengan Tekun ya Untuk masak Nanti sore Ternyata Tanpa Tanpa Apa Nyebiduri tahu Tiba-tiba Di belakangnya itu Sudah berdiri Sosok laki-laki Kiberdaringan Oh suaminya Sudah pulang Suaminya Lah Widuri kan kaget Iya Loh Kang mas Kenapa Kang mas Tidak lewat dari Depan Malah dari belakang Pemben ya Dari belakang Lewatnya Kata-kata itu Malah membuat Kiberdaringan itu Tidak suka mas Apa curiga Iya Laki-laki berdaringan Tangan satunya itu Diretakan di belakang Sudah megang tadi Keris yang tadi Ditinggal oleh Ternyata Laki-laki berdaringan Kenapa Feeling atau apa Gak tahu itu Apa sebuah kebetulan Atau gimana Biasanya dia masuk Ke rumah itu Lewat belakang Itu dari belakang Lah Semelap di pagar Oh iya Terselip diantara Rumah dulu dari pagar ya Pagar bambu Pagar bambu Itu ada pusaka Pusaka itu diambil Begitu melihat Istrinya sedang Menumpuk padi Kiberdaringan Pajanya masam Dalam hati Yang marah besar Marah besar Siapa ini Nah disitu Kiberdaringan Hanya diam Kenapa Kang Mas Tidak Dari depan Kenapa pertanyaanmu Hari ini bedanya Kenapa kamu Tidak sambut Kedatanganku Dengan senyum Cintamu Yang begitu Kemarin Diagung-gungkan Kenapa kamu Sekarang dengan Pajar yang begitu Beda Tambah lagi Aneh kan Baru pulang Tanpa sebab Tidak ada hujan Tidak ada badai Tiba-tiba Ada banjir bandang Aneh Nyai Ibu Duri kan bingung Maksudnya apa Sapa Nyai Warna biru Yang kemarin Aku titipkan Kepadamu Warna merah Yang sudah Kamu Serbukan Menjadi Pemuih-pemuih Cinta Sekarang kemanakah Nyai Itu kata Kiberdaringan Nyai Ibu Duri kan Semakin tidak tahu Loh Jangan-jangan Suamiku ini Keseliring Kesambet Kesambet Dari tempat jauh Kan Mas Kenapa Mas bicara Seperti itu Kan begitu kan Nyai Ibu Duri Kenapa Mas bicara Begitu Apa salah Apa salah Nyai Ibu Duri Mas 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 Ini Apa yang Sudah Kamu rajut Dalam hidup ini Sudah Kamu Tenun Beberapa Cerita Cinta Dengan Lagi-lagi Langsung Tembak Begitu Mas Langsung Sembong Marah Mas Bukti Apakah Mas Mengatakan Begitu Kenapa Nyai Melakukan Sesuatu Yang tidak Pantas Menurut Ajaran Dan Normal Kemasyarakatan Dituduh Selengkuh Langsung Ambilkan Pusakanya Lihat Punya Siapa Di sini Ini Buktinya Nyai Itu Ini Buktinya Nyai Dengan Cinta Apa Kamu Dan Pemilik Pusakanya Dan Ini Adalah Bukan Pusaka Sembarangan Betul Jangan Kamu Sentuh Pusaka Itu Wah Semakin Curiga Mas Jangan Kamu Sentuh Kenapa Enggak Boleh Sentuh Berarti Pemilik Pusaka Ini Adalah Orang Yang Telah Berselingkuh Dengan Apa Apakah Mas Mas Akhirnya Bicara Pusaka Ini Bukan Pusaka Sembarangan Kata Ibu Daringan Ini Adalah Pusaka Kerajaan Ini Adalah Pusakanya Tidak Mungkin Seorang Pangeran Akan Datang Ke Gop Kita Kata Kipada Daringan Kang Mas Kalau Kang Mas Mau Mendengarkan Cerita Saya Kata Biduri Beberapa Hari Yang Lalu Datang Tiga Orang Dengan Luka Parah Minta Berubah Disini Tidak Tidak Obah Dikang Mas Kata Biduri Mas Tidak Tidak Mungkin Seorang Laki-laki Tidak Mungkin Seorang Laki-laki Akan Memberikan Sebuah Benda Yang Paling Beragapus Saini Padamu Tanpa Ada Sebuah Cinta Wah Tukaran Rame Akhirnya Begenyen Rebutan Rebutan Wah Rebutan Dimenta Dipegang oleh Nyai Biduri Warangkanya Di bedaringan Wah Sudah rame Kan Dimenta Kang Mas Berikan Warangkanya Oh Tidak Tidak Bisa Berikan Ini Mas Berikan Kesini Chris itu, wah itu tukaran-tukaran gini Bapak Kamas meyakini Kamu sudah bermain asmara dengan pemilik Chris ini Lelah Biduri jengkel sekali Biduri bersumpah Apa yang sudah saya abdikan kepadamu Kang Mas Tidak akan pernah terudah satu titik pun Sampai dia menangis itu Akan aku berdikan bahwa cintaku kepadamu Kang Mas Tidak akan pernah luntur Dan biru-an tetap biru, merah-merah Buktinya apa? Dengan cara apa, sini? Iya, gue kebetulan di depan rumahnya kan banyak tanaman apa? Tanaman Widuri Oh bunga Widuri, ya Kurisirichungan Kelangit Kang Mas Akan aku buktikan Bahwa Saya, Nyai Widuri Tidak akan pernah berbuat serong selingkuh dengan laki-laki Buktinya dengan ini Pusaka ini akan saya torekan pada jari kelingking Dan apabila nanti berdarah dan darah ini menetes pada bunga widuri Dan bunga widuri itu berwarna merah Maka saya adalah wanita bejat Wanita yang tidak setiak pada mu Tapi sebaliknya Kang Mas Apabila pusaka ini saya torekan pada jari kelingking dan keluar darah Darah itu menetes pada bunga widuri Dan bunga widuri masih tetap berwarna Berarti menyahi widuri istrimu Kang Mas Tidak pernah berbuat seperti yang kau duga Akhirnya waktu mereka itu jangan lakukan itunya tapi tidak peduli Akhirnya apa? Dikores lah jari itu Darah itu mengucur sampai ke bunga widuri Ternyata Warnanya berbangga? Bunga widuri berwarna tetap ungu Berarti? Artinya bahwa nyai widuri tetap setia tidak tersentuh seujung rambut itu oleh laki-laki yang dibantu itu disitu Langsung pucat masih ke berdaringan Malu ya? Ini Mas Menyesal diudah Maafkan saya ini Mas Kang Mas Dukti ini menunjukkan sambil menangis itu Sambil berbicara tawar Saya tidak pernah melakukan seperti yang Kang Mas juga Lihat Bahwa cintaku kepadamu Kang Mas tidak akan pernah luntut Kata-kata widuri Akhirnya apa? Rasa malu itu Ternyata widuri orang yang mencintai pada suaminya Dengan yang luar biasa Rasa malu itu akhirnya apa? Di berdaringan begini Ini Mas Pemilik pusaka ini sekarang dimana? Tanya sambil belok kesana Untuk apa? Untuk apa Kang Mas tanya begitu? Wah tidak menatap itu Mas Untuk apa? Untuk apa? Menanyakan pusaka itu Karena kan para itu kan kalau diturut itu sensitif Pak ya? Iya Tadi Kang Mas begitu menghoyak-hoyak Peras banget dia Sekarang dia telah pergi sana Ijinkan Kang Mas Tunggu Kang Mas sini Kang Mas mau memapak mencari Pangeran Purbuaya Untuk minta maaf Akhirnya Tanpa Kieh Nye Widuri Mengatakan dia Si Di berdaringan pergi mengejar Terus kan ngomong Kang Mas, Kang Mas Tapi pergi saja terus Karena rasa malu itu Pergilah ke berdaringan mengejar Pangeran Pepak Purbuaya Ditunggulah Sehari Dua hari Padahal Ternyata Nyai Widuri sedang Mengandung anak keberdaringan Seminggu Satu bulan Satun sampai Dalam Kesunyiannya Nye Widuri dalam kesendiriannya Sampai air haratnya menunggu ya Sampai berdaringan tidak akan pernah pulang Konon kabarnya begitu Kesetiaan luar biasa ya? Kesimpulannya Kesetiaannya Nye Widuri pada suaminya Tidak akan pernah tergoyakan Oleh Apapun Bahwa Kesetiaan Adalah kunci utama Mahaliknya dalam Sebuah rumah tangga Tanpa ada Sekata di Yang namanya Perselingkuhan Berarti ini Ngeliknya gini Pak ya Selama ini kan mitos Orang yang berbicara di luar sana Bahwa Widuri itu Simbol kesetiaan Ini berarti ya? Iya Karena sumpah Sumpah setianya seorang Widuri kepada Suami terkasih Kibdaringan Dan kita kalau punya pasangan Ikerat janji disini Saling setia Akan selamanya Saling setia Akan selamanya Bismillah Bismillah Kalau semuanya Dengan setia dan janji Kepada diri masing-masing Dan kepada Allah Insya Allah Hidupnya akan dijabai Tapi sebaliknya Kalau hati itu sudah melanceng Jangan pernah bermimpi Hidupnya akan bahagia Kan logikanya begitu Maka benar mas Jadi mitos yang berkembang Di masyarakat sini Bahwa Apa Ketika orang berpacaran Disini kemudian Tidak Dicasari oleh kesetiaan Jangan pernah bermimpi Akan menjadi suami istri Pasti putus saja Bukan maksudnya orang Jangan pernah di biduri Nanti putus Bukan itu Maksudnya datang ke biduri Disini dia Tidak dengan ikrar hati yang suci Paling gue pura-pura Jangan pernah bermimpi Jadi itu Jadi Kesimpulannya adalah Dalam membina rumah tangga Kesetiaan adalah Nomor satu Dan ternyata Biduri Sebuah tempat yang sangat indah Ceritanya bukan mitos Tapi realita Ada tokoh yang waktu itu Hidup di jaman itu Berkisah dengan kesetiaan Itu yang saya pahami Sebuah filosofi yang Bisa kita petik Pelajaran hidup buat kita semua Dan ngomong-ngomong sudah pagi Di akhiri Cerita hari ini mas Lanjutkan lagi pada penelusuran Berikutnya Berikutnya Terima kasih Berikutnya Terima kasih Terima kasih